Kota Jakarta adalah salah satu kota termoderen di Indonesia. Namun, kota ini tidak melupakan sejarah yang membentuknya di tengah-tengah perkembangan dunia. Tempat ini adalah kawasan penting pada jalan penjajahan dahulu. Kawasan Kota Tua Jakarta meliputi wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kamu pun bisa melisik beberapa kemegahan suasana di Malasa Lampau dengan mengunjungi Kota Tua Jakarta. Kota Jakarta memang dipenuhi dengan berbagai macam objek wisata. Mulai dari wisata alam, wisata buatan, sampai wisata sejarah. Salah satu wisata sejarah Jakarta adalah Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta adalah wisata bersejarah yang tidak menimbulkan kebosanan pada penunjungnya jika dikunjungi. Objek wisata ini terletak di tengah lalu-lalang masyarakat Jakarta. Objek wisata sejarah satu ini sangat kental dengan suasana Jakarta pada masa Lampau. Kawasan wisata ini pun sangat ramai dikunjungi setiap harinya. Pengunjung tersebut adalah wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Pada mulanya, Kota Tua Jakarta didirikan oleh kolonial Belanda yang mendesain sebagai pusat perdagangan masyarakat Asia. Jakarta yang dahulunya disebut dengan Batavia menjadi pusat perdagangan internasional. Hal ini karena Batavia ada pada jalur pelayaran internasional. Di Jakarta banyak pula objek-objek wisata yang dapat dikunjungi selain Kota Tua Jakarta. Contohnya seperti Museum Seni Rupa dan Keramik yang akan kami kunjungi pada kali ini. Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik ini dibangun pada tahun 1870 sebagai lembaga peradilan tertinggi Belanda. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, gedung ini dijadikan sebagai asrama militer. Selanjutnya, pada tahun 1967 digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta. Pada tahun 1968 hingga 1975, gedung ini pernah digunakan sebagai kantor dinas museum dan sejarah DKI Jakarta. Pada tanggal 20 Agustus 1976, diresmikan sebagai gedung Balai Seni Rupa oleh Presiden Soeharto. Dan di gedung ini pula terdapat Museum Keramik yang diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin, yaitu Gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 10 Juni 1977. Kemudian, pada tahun 1990 sampai sekarang, menjadi museum seni rupa dan keramik. Museum ini memiliki lima ratusan karya seni rupa terdiri dari berbagai bahan dan teknik yang berbeda, seperti patung, totem kayu, grafis, sketsa, dan batu lukis. Di antara koleksi-koleksi berikut, ada beberapa koleksi unggul dan amat penting bagi sejarah seni rupa di Indonesia. Antara lain, lukisan yang berjudul Pengantin Revolusi, karya Hendra Gunawan, Bupati Cianjur, karya Radin Saleh, Ibu Menyusui, karya Dula, Seiko, karya Es, Sujo Jono, dan Potret Diri, karya Avandi. Patung yang bercirikan, klasik tradisional Dali Bali, totem kayu yang magis, dan simbol karya Iwayan Jokot dan keluarga besarnya. Totem dan patung kayu, karya para seniman modern, antara lain, G. Sidd, Harta, Faisman Effendi, Isusu karya-karya cipta seniman lulusan akademis, Misalnya, Popo Iskandar, Arshmatsa Dali, Srihandi Es, Pajar Sidi, Husnandi, dan masih banyak yang lainnya. Koleksi keramik di museum ini juga, jumlahnya cukup banyak, terdiri dari keramik lokal, keramik asing, keramik lokal berasal dari sentra industri daerah, antara lain, Aceh, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Malang, Bali, Lombok, dan masih banyak yang lainnya. Museum ini juga, memiliki keramik dari Majapahit, abad ke-14, yang menunjukkan ciri keistimewaan yang indah. Dan, bernilai sejarah yang mempunyai keragaman, bentuk, serta fungsi. Keramik asing meliputi berbagai bentuk, ciri, karakteristik, fungsi, dan gaya yang berasal dari China, Jepak, Thailand, Eropa, dan terbanyak dari China, terutama pada masa dinasti Ming dan dinasti Cheng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.